Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria mencuri minyak Pertalite di kawasan pelabuhan Belawan, Kota Medan. Penemuan jasad bayi laki-laki di perkebunan Karet gegerkan warga Kabupaten Labuhan Patu. Saya ajak Anda mencicipi kuliner ayam napi nadar masakan khas batak yang kerap dihidangkan di acara ada tertentu. Kita ke informasi pertama, seorang pria mencuri minyak Pertalite di kawasan pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pelaku mengebor pipa Pertamina yang berada di sungai. Seperti inilah pencuran minyak ilegal di Kelurahan Belawan Bari, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Pelaku kedapatan tengah mengebor pipa milik Pertamina yang tertanam di aliran sungai. Aparat lalu menangkap warga Jalan Pasar Lama, Pekan Labuhan, Kota Medan tersebut. Pria 41 tahun ini tak hanya merusak pipa milik Pertamina. Ia juga mencuri minyak jenis Pertalite sebanyak satu karung saat kondisi sungai tengah surut. Tersangka telah melakukan pencurian tersebut berulang kali. Aparat juga menyita barang bukti satu sepeda motor dan satu karung Pertalite. Pengungkapan pencurian minyak Pertamina bahwa ketika tim patroli naga perak melakukan pemantauan dan patroli di waktu malam, subuh, berhasil mengamankan satu orang pelaku pencurian minyak Pertamina dengan motif membor pipa, kemudian mengambil minyaknya dan kemudian hendak menjualnya. Kini tersangka mendekam ditahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Sementara itu pencurian sepeda motor terjadi di halaman Masjid Al-Abrar, Kota Medan. Modusnya pelaku berpura-pura ikut melaksanakan sholat Jumat. Satu sepeda motor jemaah raib dibawa kabur. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pemuda dengan membawa sarung mengintai sejumlah sepeda motor di halaman Masjid Al-Abrar, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan, Delhi, Kota Medan pada Jumat pekan lalu. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku membawa kabur sepeda motor korban hanya dalam waktu 10 menit. Pencurian sepeda motor di halaman Masjid ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Labuhan. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap dan sepeda motor korban dapat kembali. Berapa orang-orang itu? Satu orang. Satu orang ya? Pak, kereta apa yang Bapak ilang? Sumpah 125. 125 ya? Kira-kira berapa menit dia ngambil itu, Pak? Iya, iya. Sampai berapa menit, Pak? Belum 10 menit paling. Belum 10 menit ya? Iya. Bapak mau sholat Jumat di sini? Iya, mau sholat Jumat. Biasanya aman-aman saja, Pak? Biasanya aman-aman saja, kata orang ini. Oh, berarti Bapak parkiran kereta di situ ya? Biasanya aman-aman saja, kata orang ini. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba di Jalan Turgang Impian, Kota Medan. Tujuh orang terduga penyalahguna narkoba ditangkap polisi. Meski berusaha mengelak, satu persatu mereka yang dicurigai ditangkap saat mengerbekan kampung narkoba di Jalan Turgang Impian, Kecamatan Medan, Delhi, Kota Medan. Sebanyak tujuh orang terduga pengguna narkoba yang tengah asik bermain judi ketangkasan ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ketugas juga menemukan satu paket sabu-sabu yang dibuang lewat jendela serta satu paket sabu-sabu lainnya yang disembunyikan di bawah sofa. Ada pun hasil GKN, berhasil kami amankan tujuh orang laki-laki yang mana enam orang positif sabu-sabu dan satu orang negatif. Ada pun barang yang kami temukan di TKP, dua paket sabu dan satu kunci T. Dari hasil tes urin, didapati enam orang positif menggunakan sabu-sabu, sementara satu lainnya hasilnya negatif hijab metal vitamin. Muhammad Hamidani melaporkan dari Kota Medan. Ya, penemuan jasad bayi berjenis kolamin laki-laki di perkebunan Karet menggegerkan warga desa N4 Aik Nabara, Kabupaten Labuhan Batu. Polisi langsung mengevakuasi dan melakukan penyelidikan atas temuan jasad bayi dengan kondisi telah mulai membusuk. Jasad bayi laki-laki ini diperkirakan belum lama lahir sebelum akhirnya ditemukan meregang nyawa berbalut kain. Keberadaan jasad ini pertama kali diketahui oleh pekerja kebun karet yang tengah menyadap pohon karet di Blok L13, Kebun PTPN 3, Desa N4 Aik Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Pekerja curja karena mencium aroma bau bangkeh di sekitar pohon karet. Setelah dilakukan pencarian sumber bau, ditemukan balutan kain berlumuran darah di bawah pohon karet. Saat bulatan kain dibuka, jasad dalam kondisi mulai membusuk dan mulai melakukan cairan. Temuannya langsung dilaporkan ke Polres Labuhan Batu. Tim Inafis langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Ditemukan jasad bayi oleh pekerja perkebunan PTPN 3 di Desa N64 Pancasila, Kecamatan Bilah Hulu. Diketahui identitas atau jenis kelamin dari jasad bayi itu adalah jenis kelamin laki-laki. Itu diprediksi sudah berapa lama? Diprediksi mayat meninggal malam dan ditemukan pagi. Karena ditemukan pakaian-pakaian yang untuk menutupi jasad bayi. Artinya dibalut dengan kain-kain ya? Kain dan baju dari bekas dari ibunya. Jasad bayi kemudian dibawa ke rumah sakit yang merantau rapat untuk diautopsi. Tuti Alawi Alubis memaporkan dari Kebubatan Labuhan Batu.